Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar nih? Ini aku lagi ada di kontrakan dan nemuin bunga yang bagus banget Ini bunga lili ya, atau bunga bakung Bunga ini tumbuhnya di sekitar aliran air ya teman-teman Wah, bagus banget ya Ini aku mau, rencana mau bikin gambar bunga lili ini Tapi menggunakan pensil warna Kira-kira bisa apa enggak ya Tuh, ada banyak banget loh bunganya Wah, indah sekali Nah ini kayaknya aku akan gambar bunga ini deh Soalnya ini yang paling seger ya, yang lain udah layu semua Wah, ini juga ada bunga apa ini ya Kayaknya ini bunga melati air deh teman-teman Bener enggak kalau ini melati air? Yang tahu komen di bawah ya Wah, bagus banget, ini juga lagi mekar teman-teman Tuh daunnya kayak gini Ya nanti Kak Iva gambarin deh Kalau yang selanjutnya akan gambar bunga yang ini Oke, happy watching teman-teman Oke guys, ini aku udah siapin kertasnya yang ukuran 4 ya Terus untuk mewarnainya Aku pakai Faber Castle yang isi 12 ya Nah ini enggak ada warna putihnya Jadi Kak Iva cuma pakai 11 warna ya teman-teman Ini Kak Iva liatin dulu satu-satu Ini pakai takaran beras ya teman-teman gelasnya Karena enggak dipakai sih takarannya Oke, ini warnanya Ada merah Oran Kuning Terus krim Krim apa, warna kulit itu Lalu warna pink Emas Ijo tua, ijo muda sama biru tua, biru muda Nah, seperti ini ya Nih, Faber Kelihatan enggak nih Faber Castle Fancy warna ya Oke, kita mulai aja ya Pertama-tama Kak Iva akan bikin sketsanya dulu Ini langsung Kak Iva cepetin aja ya teman-teman Soalnya makan waktu lama Oke, check this out Oke Oh iya teman-teman Ini sketsanya enggak begitu kelihatan ya Dari kamera Ini Kak Iva ngerjakannya itu Secara maraton ya Jadi Kak Iva ngerjakannya 2 hari Dan durasinya kalau di total Yang hari pertama itu ada 40 menit Yang hari kedua 30 menit Jadi kira-kira ya Kalau sampai finishingnya itu ya Satu setengah jam ya teman-teman Ngerjakannya Pensil warna ini tantangannya adalah Kita tuh harus bener-bener sabar ya teman-teman Karena disitu banyak detail Dan membentuk objeknya itu pakai pensil warnanya langsung Untuk awalnya ini Kak Iva kasih tipis-tipis aja Warnanya itu merah, orange, sama krim Jadi ini buat menentukan warna dasar dari gambar yang Kak Iva bikin Nanti kalau sudah semuanya Kak Iva akan kasih ditumpuk lagi pakai warna yang lebih gelap Seperti coklat, terus hitam Untuk hitamnya, ini karena pensil warnanya enggak ada warna hitam Kak Iva pakai pensil 2B dan juga campuran pensil arang ya teman-teman Di akhir nanti Yuk lihat aja caranya seperti apa Cek terus ya Ini Kak Iva ada tips ya teman-teman Jadi Kalau bunganya berwarna putih Ini kan tadi udah lihat semuanya kan Di belakangnya itu ada tembok Yang bentuknya itu masih batu-bata gitu Jadi Kak Iva kerjakan yang paling luas dulu ya teman-teman Yang temboknya itu Jadi Kak Iva bikin detailnya yang belakang dulu Baru kemudian bunganya Dan karena bunganya berwarna putih Maka backgroundnya itu kalau bisa Lebih gelap ya teman-teman Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 Oke guys ini udah kayak gini ya Tapi Kak Iva mau kasih detail lagi Karena bunganya gak gitu kelihatan ya Oke ini pake spidol Gak ada warna merah Jadi pake pink aja Oke kita mulai aja Dan sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya Kak Iva kan challenge-nya Ini pake 12 pensil warna ya teman-teman Tapi kok ini ada spidol ya Berarti ini Kak Iva gagal apa enggak dia teman-teman Challenge-nya Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton